Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adhira Valentina NIM 288 dari kelas 4G Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi renang Oke langsung saja, pengertian renang Pengertian renang menurut Muhajir yaitu Renang merupakan sebuah olahraga yang dapat menyehatkan Sebab hampir semua otot tubuh bergerak Sehingga seluruh otot dapat berkembang dengan pesat Dan kekuatan perenang akan bertambah meningkat Kemudian manfaat dari renang Manfaat renang ini terbagi menjadi beberapa Yang pertama yaitu melatih pernafasan Yang kedua meningkatkan kekuatan otot dan tulang Yang ketiga meninggikan badan Keempat sehat bagi jantung Yang kelima bentuk tubuh ideal Yang keenam meredakan stres Yang ketujuh meningkatkan kebugaran tubuh Yang kedelapan meredakan radang sendi Yang kesembilan merupakan alternatif rekreasi dan meningkatkan mood Yang terakhir yaitu membakar kalori lebih banyak Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip renang Prinsip renang yang pertama yaitu prinsip hambatan dan dorongan Kemudian yang kedua prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan atau kontinuitas gerakan Yang ketiga prinsip hukum aksi-reaksi dalam pemulihan atau recovery Kemudian yang keempat yaitu prinsip pemindahan momentum Kemudian resiko renang Resiko renang yang pertama yaitu infeksi jamur pada kaki Yang kedua influenza Yang ketiga infeksi telinga dan kulit Yang keempat infeksi mata Dan yang kelima diare dan infeksi cacing Kemudian disini macam-macam gaya renang Yang pertama renang gaya bebas Renang gaya bebas ialah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan Dimana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan di air Kemudian renang gaya kupu-kupu Renang gaya kupu-kupu ini yakni sebuah pengembangan dari gaya dada Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan Untuk bisa menggayu bergerak ke depan Kemudian maaf ini yang ketiga renang gaya dada Renang gaya dada ialah salah satu teknik renang yang begitu mudah Dan tentunya sangat menyenangkan Renang gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu leher dan lengan Kemudian yang terakhir yaitu teknik dasar gaya renang Yang pertama yaitu teknik pernafasan Kemampuan mengatur nafas adalah kunci keberhasilan seorang pertenang Untuk melatihnya berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air Tarik nafas melalui mulut Tahanlah selama beberapa saat Masukkan kepala ke dalam air lalu Membuskan nafas melalui hidung Kemudian teknik mengapung Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah Tubuh harus relax dan tidak panik Ada dua posisi mengapung yang perlu Anda kuasai yaitu mengambang Dalam posisi telentang dan mengambang berdiri Kemudian yang terakhir yaitu teknik meluncur Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh